Berikutnya informasi yang cukup viral pebirsa di mana pendakwa sekaligus utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama Mifta Maulana, Habibur Rahman menjadi sorotan publik usai videonya yang mengolok pedagang SD acara pengajian viral di media sosial Tak lama setelah videonya viral, pendakwa dengan nama asli Mifta Maulana ini meminta maaf Pendakwa Mifta Maulana, Habibur Rahman alias Gus Mifta membuat keger usai video dirinya yang diduga mengolok penjual SD di sebuah acara pengajian viral di media sosial Momen tersebut membuat publik geram saat seorang penjual SD yang berdiri di antara jemaah tiba-tiba ditegur oleh Mifta Maulana dari atas panggung Mifta bertanya soal banyaknya jualannya hingga terlontar kata-kata kasar Cukrikan momen Mifta Maulana diduga melontarkan olokan tersebut Trending di berbagai media sosial termasuk X dan TikTok Tak sedikit kecaman yang dilayangkan kepada pendakwa sekaligus utusan presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tersebut Publik juga geram lantara Mifta Maulana beserta sejumlah ulama justru ikut tertawa di atas panggung Tak lama setelah videonya viral Mifta Maulana akhirnya meminta maaf karena menyurutkan penjual es dalam pengajian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian yang kedua saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya Yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan Untuk itu saya minta maaf Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskap yang hari ini berada dari PAM Untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Usai viral Mifta Maulana mengunjungi rumah penjual este manis untuk meminta maaf Sementara Son Haji yang dihina Mifta justru mendapatkan banyak dukungan dari warganet Usai viral, Gus Mifta mengunjungi rumah Son Haji untuk meminta maaf Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 15 menit tersebut Gus Mifta berusaha menyelesaikan kesalahpahaman Yang muncul akibat pernyataannya yang sempat menyinggung Son Haji Son Haji mengaku sudah memaafkan dan tidak akan memperpanjang maupun mempermasalahkan kejadian tersebut Sementara Usai viral di media sosial Son Haji banyak dikunjungi oleh masyarakat Serta menerima berbagai bentuk bantuan yang berempati terhadapnya Son Haji mengaku mendapat bantuan uang, pembuatan rekening bank, hingga tawaran untuk berangkat umroh Serta donasi untuk membuatkan Son Haji sebuah rumah Meski demikian Son Haji berencana untuk melanjutkan perjualan es keliling Dari Magelang, Jawa Tengah, tim Liputan Ainews melaporkan Son Haji mengaku telah memaafkan Mifta Maulana Habibur Rahman alias Gus Mifta Dirinya juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak memperpanjang masalah tersebut Karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan Ya intinya kami sudah selalu memaafkan Dan perkara ini sudah selesai secara kekeluarkan Saya selesai secara kekeluargaan Serta pagi sudah pukul 7 Kami tidak perlu bertatap muka Saya selalu memaafkan Dan kami sudah memaafkan Dan apa ya Kusususnya juga telah telah berjambil Kekor Nilo Sampun saling maaf-memaafkan Juga saja saya tidak akan memaafkan Melipatkan perjualan masyarakat Saya minta kepada seluruh masyarakat Kekandangkan masyarakat ini Karena masyarakat ini sudah terlebih-lebih secara kekeluargaan Tiba di saya tentu kita Kita takutkan secara wakil Tiba-tiba tidak memperpanjang masyarakat masyarakat ini Sementara itu wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono Ikut menanggapi aksi Miftah Maulana Yang menghina penjual es teh manis Agus menyebut akan menampung aspirasi masyarakat Termasuk permintaan agar jabatan Miftah dicopot Menyayangkan kalau ada Apa namanya Mungkin statement-statement yang tidak baik ya Tentu itu Patut menjadi evaluasi Apalagi namanya pemimpin Tapi apapun itu Kita serahkan Keputusan-keputusan kalau ada Kita terima sebagai masukan dan kritik yang baik dari Pihak istana pengaku telah menegur Miftah Maulana terkait aksinya yang menghina penjual es teh manis Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menyebut Presiden Prabowo sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun Dan perlu kami tekankan disini bahwa Presiden Prabowo Subianto saat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun ya terhadap rakyat kecil terhadap pedagang kaki lima terhadap nelayan terhadap petani terhadap siapapun Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersamputan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kejamatan Gerabak, Kabupaten Megelang Untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung Dan kami semua, tidak hanya utusan khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini Bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang Yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari Terima kasih telah menonton!